motor ini torsinya 40an M guys, CC-nya 494 cc 2 silinder mesin juga gak terlalu panas karena ada radiator koplingnya juga empuk, udah jadi ganteng banget, apalagi banyak itu keren Halo guys, ketemu lagi dengan saya Mr. IG, apa kabar kalian semua semoga baik-baik dan sehat selalu guys guys, kita hari ini mau bahas satu motor Harley masuk di IG bike yang mau saya bahas adalah motor ini sudah di modif custom hover style jadi udah modifnya lumayan ekstrim, lumayan banyak modifanya kita coba lihat-lihat dulu ini basicnya adalah Harley Street 500 guys jadi kita udah beberapa kali membahas tentang Harley Street 500 cuman kenapa ini saya mau bahas lagi karena menurut saya modifnya motor ini keren banget ini modif hover style, udah gak keliatan kayak Harley Street 500 makanya saya mau review ulang yuk kita lihat keling-keling guys supayanya tebal banget ya ban bober ini ban merk choker USA, ini ban 5-in guys velgnya juga udah diganti terus choknya udah diganti dari teleskopik ke upside down terus sistem pengeremannya juga udah double cakram dari single cakram dibuat jadi double cakram ceksi udah gantian terus posisi heat control juga udah diganti chok juga udah diganti chok belakang ini masuk bawaan Harley guys putih belakang juga udah diganti custom penapotnya udah diganti custom full system terus printer kitnya juga udah diganti custom stangnya juga udah diganti custom motor ini NK 2015 registrasi 16 full paper plat D bandung pajaknya panjang sampai bulan 4 utuhnya masih 3100 km dari terus detail aksesorisnya dari kernel top custom full system lampunya udah kemudian day maker shape depannya upside down selectnya udah diganti model jari-jari terus pakai double pengeremannya double cakram terus kalibernya merek buatan tokico tanky bencinnya juga udah custom handle barnya model custom dia model di atas jadi dia nggak terlalu terlalu bungkuk ya tangnya model di atas gini terus puntutnya juga custom shine depan ini LED custom kita lihat stoplamp belakang kita lihat siapa yang lantar lampunya udah speaker stoplamp belakang juga udah LED di atas ganti suang remnya juga udah ganti ya sama gas bag utuhnya motornya 3100 guys motor ini torsinya 40m terus berat berat keringnya 206 kg berat basah sekitar 221 kg dia ada radiator motor penggeraknya telep jadi udah nggak kelihatan seperti Harley Street 500 ya nah sebentar lagi saya akan test ride performance motor ini di jalan bagaimana rasanya handlingnya setelah di modif apakah masih nyaman masih enak itu nya simpel guys satu bagian aja dia ada kombinasi antara analog dan digital jadi analog untuk petunjuk kecepatan digital untuk podometer trip A trip A trip B udah itu aja jadi motor ini Harley basic ya guys jadi Harley yang paling murah full paper jadi dia nggak ada kayak apa namanya takometer petunjuk RPM dia nggak ada nah cuma adanya cuma info-info yang penting-penting aja kecepatan trip podometer trip A trip B terus ini tombolnya cuma buat lampu dim lampu deket scene terus kita coba nyala lagi deh kita coba nyala lagi kita coba nyala lagi kita coba nyala lagi kita coba tes ride performance nya di jalan yang barusan nonton jangan lupa subscribe like comment and share dan kamu stay tune karena sebenar lagi kita akan test ride oke halo guys kita mau ngetes 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 street 500 custom bober style dipanasi dulu dipanasi dulu monternya bro dipanasi dulu monternya bro overview overview penampakan keren banget sih ini motor seat height nya juga nggak terlalu tinggi kaki saya bener-bener nampak ini sekitar 635 gak sampai 70 cm kesan pertama minus nya karena ini sudah diganti upside down jadi rig nya ini pendek banget guys nah ini ini minus ya minus nya ini terus yang kedua kayaknya nggak bisa buat boncengan deh motor ini oke oke sambil kita jalan ya motor udah panas spian udah spian udah oke posisi footstep di mid control masih lumayan enak posisi setang sedikit mungkuk ayo kita jalan gimana guys kabar hari ini motor ini torsinya 40 mm guys CC nya 494 cc 2 silinder pengeremannya bagus karena dia udah diganti dengan double cakram to kico buat menggok-menggok belok-belok gini sih masih enak cuman kalau pas minus nya karena nariknya pendek putar balik harus dua kali kerja posisi setang badan saya agak nunduk sedikit nunduk ke depan tipe mesin street 500 ini mesin revolution guys jadi dia beda dengan yang harley sponsor tipe mesin ini dia pakai radiator street 500 itu adalah harley yang paling murah guys jadi harley basic ya jadi selling point yang ditonjolkan adalah murah ya nggak ada fitur FBS gitu nggak ada nggak ada juga fitur takometer nggak ada speedometernya cuman ada tripmeter sama udometer petunjuk kecepatan sama petunjuk jarak modifnya di motor ini lumayan ekstrem jadi udah nggak kelihatan kayak street 500 tapi untuk sektor mesin kayaknya nggak ada otak-atik guys yang di otak-atik cuman sektor tampilan aja di mesin cuman diganti kenal pot full system sama filter udara powernya smooth nggak lemot tapi juga nggak terlalu agresif yang maklum cuma CC nya 494 CC guys hehehe 2 silinder V maka maka sering 開 syoknya dibilang empuk enggak dibilang keras banget juga enggak moderate guys semua fungsi-fungsi di motor ini masih berfungsi sempurna jadi modifnya enggak ngawur cuman menurut saya minusnya jadi sudut putarnya jadi pendek banget udah itu aja sih jadi kalau buat mau putar balik harus dua kali kerja seratus lebih bisa guys lumayan lah cuman pengeremannya ini jauh lebih bagus daripada bawaan street 500 karena standarnya street cuman single cakram ini di double cakram guys jadi secara fungsi masih berfungsi semua jadi modifnya cukup cukup benar guys hehehe mesin juga enggak terlalu panas karena ada radiator koplingnya juga empuk minusnya lagi motor ini enggak bisa buat boncengan guys enak buat main single kalau dari sisi nilai plus tampilannya berubah 180 derajat dari bawaan street udah jadi ganteng banget apalagi banyak itu keren udah enggak kelihatan street terus harganya murah sisi positif yang lagi patorinya lengkap ini buat harian masih bisa guys motor ini buat nongkrong harian riding pendek itu touring pendek luar kota bisa masih nggak terlalu capek kok jadi posisi badan memang agak nunduk ke depan tapi masih dalam taraf wajar karena posisi stangnya di atas guys ini yang kedua kali saya nge-review Harley Street 500 yang pertama itu yang temporary warna merah plat ad cuman ya waktu itu street 500 standar ya kalau yang sekarang ini kan udah custom bober style jadi saya pengen nyoba bagaimana riding performanya pas di jalan kadang itu kan ada yang dimodif kerennya dapat cuman kenyamanan keselamatan jadi berkurang tapi kalau motor ini kerennya dapat kenyamanan dan keselamatan masih oke semua guys jadi modifnya nggak ngacau tankenya ini gantian guys gede tankenya ini 15 liter bisa masuk ini upside downnya kalau nggak salah punya Suzuki G6600 guys K8 diganti upside down jadi kelihatan keren banget ya motornya sama diganti velg jari motornya nggak panas kok guys Harley Street itu adalah Harley pemula jadi Harley basic jadi kamu kalau bisa main kopling harusnya kamu bisa naik Harley Street 500 karena hal ini gampang banget simpel cc-nya 494 cc 2 silinder motor nggak terlalu besar sih Harley dengan cc paling kecil tapi buat harian masih enak kok guys masih cukup lah powernya masih sangat mumpuni 4040 nm itu cukup banget buat harian kita belok kiri aja deh terus balik nggak usah lama-lama guys kurang lebih bawaan mesinnya akselerasinya kurang lebih sama dengan Street 500 terus kita cuma mau mencoba rasanya motor ini aja sih jadi kesimpulan saya rasanya masih enak guys masih cukup nyaman minusnya cuma di sudutreknya aja pendek banget udah itu aja malah pengeremannya lebih bagus shock depannya juga istilahnya buat kenceng juga nggak limbung karena di upside down bantingan shocknya lebih keras sedikit guys dari street yang standar cuma lebih stabil motor ini cocok buat anak muda guys keren-kerenan gitu cocok buat nongkrong buat ngafe tuh kafe cocok banget pasti jadi pusat perhatian dan pastinya motor ini full paper guys jadi kamu pake kemana-mana tenang Nika 2015 registrasi 2016 full paper plat J Bandung pancaknya panjang bulan 4 motor ini saya jual dengan harga 240 juta guys sudah full modif motorinya lumayan lengkap pelaknya juga ada body-bodynya juga ada kalau buat belok biasa gini masih oke tapi kalau udah puter balik itu guys review saya review saya dari skala 0 sampai 10 dari kenyamanan penampilan handling performance saya nilai motor ini 7,5 guys buat orang pendek pun enak kakinya nampak warnanya keren hitam doff Surabaya Surabaya panas banget Surabaya hari ini panas banget gimana guys kabar kalian hari ini kita masuk beberapa motor keren guys di gigi bag ada Jat 900 RS KV saya belum pernah review itu nanti ya disini kita mau review ada Jat 1000 Sugome modif head on sama ada Ducati Panigale Tri-Color modifnya juga super head on hampir 400 juta guys modifnya hampir seharga motor mesinnya enak motor ini guys pancar emangnya lumayan pede 12 c akram bro waduh melawan arah mantap oke guys sudah cukup coba tes Street 500 bober style terima kasih sudah nonton video saya sampai ketemu di video selanjutnya dari Mr. EG mengucapkan salam sehat dan sukses selalu bye bye selamat menikmati